Berikutnya, prestasi Shintai Yong bersama Timnas Indonesia Senior untuk lolos Piala Asia 2023. Halo Bola Mania, sebelum lanjut, mari kita sama-sama bangun channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Pelatih asal Korea Selatan, Shintai Yong, sudah membuat banyak perubahan sejak ia menukangi Timnas Indonesia, pelatih 54 tahun itu memberikan sentuhan spesial untuk skuad Garuda. Bagaimana tidak, sejauh ini mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu sukses membawa Timnas U-20, Timnas U-23, dan Timnas Senior lolos Piala Asia U-23 2024. Teranyar, Timnas U-23 Indonesia lolos keputaran final setelah mampu permalukan Turkmenistan di Laga Pamungkas Grup K dengan skor 2-0 tanpa balas. Dengan memasang target tinggi untuk lolos Olimpiade 2026, skuad Garuda muda kini dihuni pemain-pemain terbaik, bahkan demi menuntaskan misi tersebut, Shintai Yong memanggil 5 pemain abroad untuk bergabung ke skuad Timnas U-23 Indonesia. Alhasil, dengan kekuatan terbaiknya, Shintai Yong berhasil membawa skuad Timnas U-23 Indonesia lolos dengan meyakinkan ke Piala Asia U-23 2024 yang nantinya digelar di Qatar. Pusai menang 9-0 atas Timnas U-23 Taiwan, dan menang 2-0 atas Timnas U-23 Turkmenistan. Piala Asia U-23 2024 memang bukan perkara yang mudah bagi juru taktik asal Korea Selatan itu, pasalnya, Piala Asia U-23 2024 tersebut tidak masuk kalender FIFA. Dengan begitu, pemain diprediksi akan sulit dilepas oleh klub untuk bergabung ke skuad Garuda muda. Perjuangan Shintai Yong bersama Timnas U-20 Indonesia saat kualifikasi Piala Asia U-20 2023, Pada babak penyisihan grup F kualifikasi Piala Asia U-20 2023 yang digelar pada 14 hingga 18 September 2022 lalu, Timnas U-20 Indonesia sukses lolos dan keluar sebagai juara grup. Setelah mereka menang 3 kali berturut-turut, saat berhadapan dengan Timnas U-20 Timor Leste menang dengan skor 4-0, Timnas U-20 Hongkong menang 1-5, dan Timnas U-20 Vietnam dengan skor 3-2. Hingga Piala Asia U-20 2023 itu digelar, Timnas Indonesia sukses mengumpulkan 4 poin pada ajang yang digelar dari tanggal 1-7 Maret 2023 itu, poin tersebut didapat Timnas U-20 Indonesia usai menang saat bertanding dengan Timnas U-20 Surya dengan skor 0-1, dan hasil imbang 0-0 ketika melawan Timnas U-20 Uzbekistan. Berikutnya, prestasi Shintai Yong bersama Timnas Indonesia Senior untuk lolos Piala Asia 2023, perjalanan Mark Klopp dan kawan-kawan agar lolos Piala Asia 2023 memang cukup panjang, pasalnya, Timnas Indonesia harus berjuang dari babak playoff. Akan tetapi, mereka dengan mudah melewati babak ini, usai menang 2-0 atas Taiwan pada laga pertama, dan menang 5-1 pada laga kedua. Hingga pada putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023, Timnas Indonesia lolos sebagai runner-up terbaik karena telah mengumpulkan 6 poin, setelah menang 7-0 atas Nepal dan menang 1-2 atas Tim Tuan Rumah, yaitu Kuwait. Terima kasih telah menonton!